Intro Berawal dari keadaan Indonesia yang sedang kacau balau oleh peperangan Di sini Lafran Pane Selaku mahasiswa Ingin mendirikan sebuah organisasi Yaitu Organisasi HMI Beliau membentuk rapat dengan sekelompok mahasiswa Beliau juga mengundang seluruh mahasiswa yang berada di Yogyakarta Tetapi dalam rapat tersebut Banyak penolakan-penolakan yang diterima oleh Lafran Pane Karena akan mendirikan organisasi HMI Penolakan tersebut Dilakukan oleh PMY dan GPII Karena Adanya penolakan dari anggota PMY ini Yang takut tersaingi dan akan kehilangan pengaruhnya terhadap mahasiswa Tetapi dengan semangat daripada Lafran Pane ini Beliau terus berjuang untuk mendirikan HMI Karena HMI ini merupakan himpunan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa Tetapi karena ada negosiasi terus-menerus dengan Profesor Abdul Qadir Qadir Qahar Muzakor Selaku rektor STI Di situ menemui kesepakatan HMI telah didirikan di Yogyakarta Kemudian HMI berkembang pesat di sana Banyak orang-orang Ataupun mahasiswa yang masuk HMI Karena ingin Menjadi mahasiswa Yang teladan Dan menjadi mahasiswa Yang cerdas HMI Yogyakarta Berdiri Sangat pesat Banyak anggota HMI Yang terus-terus Memperjuangkan hak-hak rakyat Karena itu Pengabdian yang mesti dilakukan Oleh setiap kader-kader HMI Di Yogyakarta Karena itu juga Merupakan visi-visi daripada HMI Tetapi HMI Tidak begitu berjalan mulus Ketika berdirinya Ketika HMI Masih buruk umur sangat muda HMI banyak Diberikan rintangan Diberikan penolakan-penolakan Termasuk dari anggota-anggota PKI Partai Komunis Indonesia Di sini PKI Sangat menentang keras Terhadap pembentukan Daripada Berdirinya HMI Yang diperakarsai oleh Lafran Pane Banyak anggota-anggota PKI Yang benar-benar geram Dengan terbentuknya HMI Himpunan mahasiswa Islam Karena mereka takut Bersaingi Karena ada Sebuah organisasi Islam Yang kemungkinan nanti Akan mengganggu Anggota PKI Ataupun Partai Komunis Indonesia Di sini PKI terus mengganjang HMI Agar turun Atau agar dibebarkan Banyak pendemo-pendemo Daripada anggota PKI Yang siap-siap Ingin segera Menghancurkan Daripada HMI Oleh karenanya Mereka terus-menerus Menjadi pelopor Sebagai Kelompok Yang tidak ingin HMI berdiri Tetapi HMI Tidak tinggal diam Walaupun PKI Terus mengrong-grong Supaya HMI Dibubarkan Ubarkan HMI Ya Ubarkan HMI Tetapi Di sini HMI Tidak tinggal diam HMI bangkit Bangkit untuk melawan Para pendemo Daripada PKI HMI tinggal tidak tinggal diam Karena HMI Merupakan Organisasi Islam Yang sangat penting Dan sangat Mulia HMI didirikan Untuk menjadi Pelopor Untuk menjadi Pembela rakyat Termasuk Pembela agama Islam Karena itu HMI Di sini Tidak tinggal diam Untuk Memberantas Daripada PKI tersebut Bahkan Mereka mengatakan Langkahi dulu Mayatku Sebelum Kau Ganjang HMI Bahkan Bahkan Tidak hanya itu Para santir-santri Para kiai-kiai Mendukung Daripada HMI ini Karena HMI ini Merupakan Organisasi Islam Disamping Organisasi Masyumi Atau Parta Masyumi Telah Dibubarkan HMI ini Merupakan Harapan Utama Daripada Orang-orang Islam Pada saat itu Mereka Terus Berjuang Untuk Apa Untuk Terus Mendirikan HMI Untuk Terus Bersemangat Pada HMI Agar Mereka Tidak Dibubarkan Oleh Para Dedengkot PKI Karena Jika Dibubarkan Akan Semakin Membahayakan Masyarakat Indonesia Dan Masyarakat Indonesia Akan Semakin Tertekan Oleh Keadaan-keadaan Yang Terjadi Di Indonesia Pada Saat Itu Kemudian Setelah Itu Tapi Tetap Saja HMI Masih Tetap Eksis HMI Masih Tetap Ada Di Indonesia Pengabdian Pengabdian Yang diberikan Terhadap Masyarakat Indonesia Merupakan Pengabdian Yang Sangat Luar Biasa Sehingga HMI Ini Dipertahankan Oleh Penduduk Indonesia HMI Adalah Organisasi Independent Yang Tidak Terikat Oleh Sesuatu Apapun Yang Tidak Terikat Oleh Partai Manapun Oleh Karena Itu HMI Masih Tetap Eksis Dalam Pandangan Masyarakat Banyak Masyarakat Yang Sangat Terbantu Oleh Para Para Kader Kader HMI Karena Dalam Salah Satu Visi Dan Misi HMI Pengabdian Merupakan Hal Yang Paling Penting Dalam Pengamalan Setiap Kader Banyak Penghargaan Penghargaan Yang Diberikan Masyarakat Terhadap Anggota Anggota HMI Di Seluruh Indonesia Karena Motivasi Kelahiran HMI Awal Sekaligus Rumusan Tujuan Merdiknya HMI Yaitu Pertama Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Mempertinggi Derajat Rakyat Indonesia Kedua Menegakkan Dan Mengembangkan Ajaran Agama Islam Ini Menunjukkan Bahwa HMI Bertanggung Jawab Terhadap Permasalahan Bangsa Dan Negara Indonesia Serta Bertekad Mengujudkan Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Manusia Secara Untuk Seiring Berjalannya Waktu HMI Terus Berjalan Sesuai Dengan Langkahnya Dalam Keislaman Dan Kebangsaan Namun Hingga Tahun 1970 HMI Belum Memiliki Sebuah Buku Tentang Islam Yang Dijadikan Pegangan Dan Landasan Perjuang Bagi Kadar-kadarnya Sebagaimana Layaknya Organisasi Perjuangan Disamping Itu Dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI Yang Memuat Nilai-nilai Ajaran Al-Quran Yang Universal Untuk Memberi Banduan Bagi Bader HMI Agar Bisa Memahami Islam Dengan Baik Dan Bisa Menerjemahkannya Dalam Dimensi Ruang Dan Waktu Dan Alhamdulillah Pada Tahun 2010 Di Depok Menyatakan Bahwa Jumlah Cabang HMI Setingkat Kabupaten Kota Di Indonesia Mencapai 197 Cabang Dari Sabang Sampai Merauke Dengan Jumlah Anggota Aktif Sebanyak 399 Ribu Mahasiswa Se-Indonesia Oleh Karenanya Tidak Heran Bagi Kita Sebagai Kader HMI Junior Maupun Senior Menemukan Anggota-anggota HMI Dimanapun Terima Kasih Terhadap Engkau Wahai Bapak Profesor Lafranpani Inilah Doaku Untuk Ya Allah Abunillah Dan Berahmatilah Bebaskanlah Dan Lepaskanlah Dia Dan Mulihakanlah Tempat Tinggalnya Buaskanlah Dia Dan Mulihakanlah Tempat Tinggalnya Buaskanlah Jalan Masuknya Cucilah Dia Dengan Air Yang Jernih Lagi Sejuk Dan Bersihkanlah Dia Dari Segala Kesalahan Bagikan Baju Putih Yang Bersih Dari Kotoran Dan Gantilah Rumahnya Dengan Rumah Yang Lebih Baik Daripada Yang Ditinggalkannya Dan Keluarganya Yang Lebih Baik Dari Yang Ditinggalkan Setelah Suami Atau Istri Yang Lebih Baik Dari Yang Ditinggalkannya Pulang Masukkanlah Dia Kedalam Surga Dan Lindungilah Dia Dari Siksa Kubur Serta Fitnah Dan Dari Siksa Abin Neraka Ya Allah Berikanlah Ampunan Pada Kami Juga Yang Masih Hidup Dan Kami Yang Telah Meninggal Dunia Dan Kami Yang Gaib Serta Kami Yang Kecil Kecil Serta Kami Yang Dewasa Serta Kami Yang Laki Laki Ataupun Perempuan Ya Allah Siapapun Engkau Hidupkanlah Kami Dalam Ketaatan Kepadamu Ya Allah Janganlah Engkau Menghalangi Kami Bukan Mahala Beramal Kepadanya Dan Janganlah Engkau Menyasatkan Kami Sepeninggal Dia Dengan Mendapat Rahmat Mu Wahai Allah Yang Lebih Belas Kasian Segala Mujib Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Ya Allah Semoga Engkau Benar-benar Memberikan Syafaat Berhadap Ayhanda Lafranpani Karena Beliau Adalah Seorang Sosok Yang Sangat Dirindukan Dan Sangat Dinantikan Kembali Hidup Di Indonesia Semoga Semoga Dengan Jejek Kehidupan Beliau Menjadikan Kita Semua Lebih Bersemangat Lagi Dalam Hidup Lebih Bersemangat Lagi Dalam Menjadi Anggota Kader HMI Dan Siap Mengabdi Untuk Masyarakat Serta Ikhlas Dalam Pengabdian Yang Sesuai Dengan Insan Cita Semoga Dengan Cerita Kali Ini Menjadikan Motivasi Bagi Rekan-rekan Semua Agar Terus Berjuang Terus Berjuang Untuk Menegahkan Keadilan Yang Mesti Ditegakkan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Engkau Lah Frank Pani Ayah Andaku Sosok Yang Takkan Pernah Tergantikan Oleh Siapapun Terima Kasih Kepadamu Karena Engkau Lah Kami Menjadi Kader-kader Yang Berkualitas Terima Kasih Ayah Andalah Frank Pani Seorang Pahlawan Bangsa Seorang Pahlawan Keberanian Dalam Kehidupan Manusia